Intro Hari ini hari yang sangat baik Hari ini hari yang sangat baik Karena hari ini Kita mau ke Zul Kenapa? Kita mau ke Zul Ini kalo kalian pergi ke seluruh Asia Ini adalah Zul paling besar Aku pengen ajak kalian Merasakan keseruan-keseruan aku Aku lupa bawa kunci Jadi gimana? Kan kunci gue udah bawa kasih lu kemaren The one and only Oh no Ketinggalan Kali ini yang minta lu ya Sean Stupid Dave Sekarang kita lagi nunggu Ashley & Marsing Karena Marsing bangun paling telat Ini pertama kali gue liburan Keluar negeri hari Sabtu bangun Cuma kapan pagi Gapain ke Zul udah ada animal Ngapain ke Zul udah ada animal Jadi kita lagi makan di Katip food Makanannya murah-murah banget Jadi buat kalian kalo mau ke Zul berhenti di Katip Terus makan Katip food Ini makanannya guys Kayak masakan rumahan sih oke Kayaknya lebih oke daripada punya Kamu punya berapa dolar? Empat Kamu berapa? Aku punya 6 dolar Ini H16 paling murah di dunia Ini 2 dolar Tapi bagus Tapi bagus Itu bagus Tapi aku maksudnya untuk harga Wow Habis makan lanjut lagi jalan Sama Avengers Apa yang favorit animal? Riset semua Apa yang favorit animal? Apa yang favorit animal? Kekan Kekan Panda Panda Dev Apa yang favorit animalmu di zoo? Gua suka beruang Unicorn Unicorn Rainbow unicorn Ashley What's your spirit animal? Jovan Sloth Sloth? Why Sloth? Cause she's lazy What's your spirit animal Dave? Oh iya Gua mau jadi panda aja Lama sih lama Jadi apa? What's your spirit animal? Ya kepikiran sama kamu apa? Hai Koala Kenapa pak? I'm cute Hehehe Fede banget We're arrived At Singapore Zoo Asik banget Seru banget Aku selalu happy kalo ke zoo Paling suka Mantap Guys ini 3 life size capybara Look Hehehe Kayaknya bakal jarang nge-vlog deh Karena cuma kasih liat Binatang 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 Gajah Jadi gajah tuh pintar banget guys Jadi kalo kalian baik sama mereka Mereka bisa hafal Muka kalian Sampai air hidupnya mereka Some short training With this elephant When this training was introduced to this elephant Last 2 years When this training I'll be going around the national zoo Around Europe What a shocking fish An electric eel is like a giant battery And this is Gila guys Jadi bite force-nya buaya itu gede banget Bite force-nya 1.363 Bahkan Hue aja cukup banget Hue itu Great White Shell Cuman 272 kg Tapi Dari bite force-nya buaya yang kuat itu Kalo dia buka mulut Tapi dia lemah banget Jadi lu cuman boleh Bisa pake Bungkus karet ketoprak aja Dia gak bisa buka mulutnya lagi Amazing Jadi kalo kalian ketemu buaya Tutup mulutnya pake karet ketoprak aja Nih Sayang-sayang merem nih 1,2,3 Sayang Sayang Aduh merem dia Kasih Baru Aduh cuma sayang Aku lagi berusaha PDKT sama Aduh He eine Jadi jerapa itu punya jantung yang gede banget, 60 cm tingginya. Itu ada dua warna, lucu banget. Supaya apa? Gak tau, supaya. Supaya bisa memompa darahnya. Memompa darahnya. Sampai ke atas kepala. Sampai ke atas kepala. Sekarang kita lagi menuju reverse safari. So far dari Exu-nya. Tetap senang sih liat binatang, tapi kok jauh bagusnya di Malang ya? Dengan harganya yang jauh lebih mahal. Parah banget, jauh lebih mahal ya. Bener-bener parah banget jauhnya. Tapi ini sekarang kita mau coba naik reverse safari dulu. Jadi di reverse safari ini nanti kita bakal naik perahu. Terus di perahunya di kanan kirinya itu kalau liat dari gambar, bakal banyak binatang-binatang. Tapi aku gak tau. Semoganya naik perahu karena udah lumayan pegel nih jalanin kaki terus dari tadi. Padahal kan biggest in Asia, tapi aku gak berasa ini biggest in Asia. Bagusan di Malang sih. Bagusan di Malang kan. Ngorai-ngorai aja bilang bagusan di Malang. Sekarang kita mau naik bu. Aku atas itu apa? Cuma yang terkenal di sini itu mereka naik perahu terus mereka liat-liat gitu. Oh ini seru banget way. Kita bakal naik boat. Jadi kita tuh di sini sekarang bakal jalan. Tutup-tutup ke boat wanza. Terus kita ngantri boat. Terus kita jalan. Muterin. Muterin. Liat bonnet. Liat bonnet. Liat bonnet. Liat bonnet. Hampir lagi. Liat bonnet. Layopart. Liat capibara. Liat capibara. Liat kibis. Liat balik. Liat balik. Mantul. 5 dolar. Satu orang. Buat naik Amazon River Quest, jadi bedanya Amazon River Quest sama that one Reservoir Cruise itu adalah, Reservoir Cruise lebih ke scenery But this one itu lebih ke lo kalo mau liat animal, this one Makanya ini lo dibayar, ya itu gratis Sekarang kita mau naik dan aku excited banget, aku liat mereka tiba-tiba nyampe situ Terus kayak dinaikin gitu, kayak inget kemarin main di USS Tapi harusnya ini ga ada serem-sereman sih Gak boleh yang pengen depan? Gak boleh Waaaaa Waaaaa Jadi segitu aja kita mau udahan, binatangnya tapi kayaknya kurang banyak gitu loh di sini ya ga sih? Didur semua Kita udah selesai, jadi menurut lu gimana dari 1-10? Sebenernya unik sih, karena ada journey yang tadi Amazon River Quest nya itu lumayan unik. Karena disitu kayak gue belum pernah ketemu safari yang ada begituan. So, overall give it like a nay. Kalo dari aku kayak cuma 6,5 ya? Tempatnya gede, cuma binatangnya lagi pada tidur. Ya gak sih? Terus sebenernya dibilang gede banget juga enggak. Kita tadi menghabisin waktu, kayaknya cuma gak nyampe 6 jam ya. Kita lebih dari jam 10 kan? Mungkin gedenya, karena mungkin kalo digabung kali ini sama itu. Mungkin, tapi kalo Singapura Zoo nya aja kayaknya dibilang gede banget enggak. I tetep lebih prefer Batu Zoo, Singapura Zoo baru safari. Tapi tadi atraksi gajahnya menurut aku lebih bagus yang di Indo. Disini cuma kayak kita lihat, dia kayak dikasih makan aja tapi gajahnya gak ngapain. Kayaknya masalah kalo atraksi gajah sekarang kan sudah dilarang. Oh gitu ya? Jadi binatang-binatang tuh gak boleh diatraksiin, disuruhin aneh-aneh. So gitu aja vlog kita di Safari, eh Safari. Singapura Zoo and River Safari Singapore. Bye! Peace out! Bye! 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 Bye!